Intro Halo Youtubeers, selamat datang kembali di video informasi Nah, kali ini kita akan membahas 5 suku dari penjuru dunia yang memiliki kekuatan super power Sebelum kita membahas video lebih lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru Number 1 Suku Kalanjin sebagai pelari andal Semua orang tahu bahwa Kenya memiliki pelari maraton terbaik di dunia Apa yang kebanyakan orang tidak tahu adalah bahwa mayoritas pelari ini berasal dari suku yang sama, yaitu suku Kalanjin Bahkan beberapa ilmuwan, peneliti, dan analis olahraga telah mencoba menjelaskan mengapa suku ini mendominasi lari jarak jauh Ilmuwan mempertimbangkan faktor seperti makanan mereka yang kaya pati, lokasi tanah air mereka, dan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang dianggap sebagai alasan kenapa suku ini bisa berlari lebih cepat Namun tidak satu pun yang sampai pada kesimpulan itu Buat yang duga ada hubungan dengan genetika The Kalanjin memiliki pergelangan kaki dan betis kecil dan perawakan yang ramping yang sempurna untuk lari maraton Ukuran tubuh sangat penting dalam menentukan siapa yang akan memenangkan maraton karena orang-orang dengan pergelangan kaki dan betis yang lebih kecil menggunakan lebih sedikit energi daripada yang memiliki pergelangan kaki dan betis yang lebih besar Suku Serpa, Pendaki Efres yang Andal Pendaki Efres akan menjadi tugas yang menakutkan bagi kebanyakan orang tetapi tidak untuk orang suku Serpa Mereka adalah pendaki gunung ahli dengan kemampuan untuk mencari rute yang sebelumnya tidak diketahui Saat ini, orang-orang yang mendaki gunung Efres selalu pergi dengan pemandu Serpa Penelitian mengukapkan bahwa Serpa adalah pendaki gunung yang sangat baik karena tubuh mereka mengelola oksigen lebih baik pada ketinggian daripada orang kebanyakan Ini seharusnya tidak mengejutkan karena Serpa telah hidup di Himalaya selama lebih dari 6.000 tahun yang merupakan lebih dari cukup waktu bagi tubuh mereka untuk beradaptasi dengan suhu yang sangat dingin dan kadar oksigen yang rendah Suku Serpa juga kebal terhadap efek samping buruk dan kadang-kadang penyakit fatal yang biasanya mempengaruhi pendaki lain yang disebut mountain sickness Namun ini tidak dijumpai pada suku ini Oksigen berkurang ketika kita naik lebih tinggi ke gunung Efres Sebagai tanggapan, tubuh memproduksi lebih banyak sel darah merah untuk memberi makanan otot-otot dengan oksigen yang dibutuhkan Dan pada saat yang sama, sel-sel darah berlebih ini membuat darah lebih tebal, membuat jantung stres Para suku Serpa juga mengalami hal yang sama tetapi pada tingkat yang jauh lebih rendah dan hebatnya lagi, tubuh mereka juga mampu menghasilkan lebih banyak energi tanpa oksigen Suku Moken melihat jauh ke dalam air Orang Moken dari Thailand dan Burma punya kemampuan tak kalah luar biasa karena mereka mampu melihat ke dalam air Tapi kemampuan itu terbatas pada orang Moken yang berusia anak-anak saja Pada tahun 1999, Anagislen seorang peneliti dari Loon University melakukan perjalanan ke Thailand untuk tinggal bersama orang-orang Moken dan mempelajari kekuatan super mereka Dia menjadari bahwa penglihatan anak-anak Moken di bawah air dua kali lebih baik daripada anak-anak Eropa Menariknya, dia juga mengamati bahwa orang dewasa Moken tidak dapat melihat juga di bawah air Giseln awalnya curiga bahwa mata anak-anak telah berevolusi Tapi itu tidak terjadi karena itu akan mempengaruhi penglihatan mereka di luar air Dengan pengamatan cermat, dia menyadari bahwa anak-anak Moken dapat mengerutkan pupil dan mengubah bentuk lensa mata mereka Dua faktor yang diperlukan untuk penglihatan di bawah air Faktanya, ini adalah bagaimana mamalia air seperti anjing laut dan lumba-lumba melihat di bawah air Namun, orang dewasa suku Moken tidak dapat melihat baik di bawah air Karena lensa mereka sudah kaku seperti orang dewasa di tempat lain Dari semua indikasi, kecil kemungkinan anak-anak Moken akan mempertahankan kekuatan super mereka dalam waktu yang lama Nomor 4 Suku Bajau, Penyelam Yang Andal Orang Bajau dari wilayah Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Brunei disebut pengembala laut atau gipsi laut Karena mereka memiliki kemampuan untuk tetap di bawah air selama beberapa menit tanpa peralatan apapun Penyelam yang paling berpengalaman bisa terlihat di bawah air selama 13 menit sebelum kembali ke permukaan untuk bernafas Namun, orang Bajau bisa melakukan lebih dari itu Para peneliti dari Universitas Cambridge menemukan bahwa orang Bajau dapat melakukan ini Karena tebu mereka beradaptasi dengan penyelam menyebabkan limpa mereka meningkat hingga 50% Sebelum penemuan itu, para peneliti selalu menduga ukuran limpa kita ada hubungannya dengan kemampuan kita untuk tetap di bawah air Limpa yang lebih besar mengompres di bawah air melepaskan darah yang kaya oksigen ke dalam tubuh Tentu saja ini mengurangi penggunaan oksigen dan memungkinkan kita untuk tetap di bawah air lebih lama Dalam kasus orang Bajau, mereka memiliki gen unik yang meningkatkan sekresi hormon tiroid atau T4 yang menyebabkan limpa lebih besar Orang Okinawa yang berumur panjang Penduduk asli Okinawa Jepang lebih mungkin mencapai usia 100 tahun daripada anggota suku lain manapun di dunia Okinawa bangga memiliki konsentrasi sentenarian, berumur panjang hingga mencapai atau melewati 100 tahun terbesar di dunia Umur panjang di antara orang-orang Okinawa telah ditelusuri ke pola makan sehat mereka Mereka memakan banyak biji-bijian seperti kedelai, tahu, sayuran, ubi, ikan, sumi, dan gurita Terlepas dari populasi besar mereka yang berusia 100 tahun, orang Okinawa telah menderita penurunan kesehatan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir Ini disebabkan konsumsi makanan sepat saji dari gerai-gerai yang mengikuti pembukaan pangkelan Amerika Serikat di wilayah tersebut Nah, sahabat informasi, itu tadi 5 suku dari penjuru dunia yang punya kekuatan super power Terima kasih sudah menonton video ini Klik subscribe, like, dan aktifkan loncengnya juga ya Agar kalian tidak ketinggalan update selanjutnya Akhir kata, thanks for watching, dan bye-bye